halo halo sayang lagi dimana lagi di rumah sakit mau ngapain rumah sakit di hamilin siapa eh di hamilin siapa kamu kok tau di hamilin aku iya sebenernya kamu eh guys pagi guys pagi menuju siang ini kita lagi di rumah sakit TMDU ya sayang ya TMDU Tokyo Medical Dentist University rumah sakitnya ya ini kemarin kita udah sempet bahas ya jadi ini aku nganterin biniku nih Bu Mil mau periksa kandungan pertama kali ya di sini ya pertama kali jadi kita mau periksa di sini ini rumah sakitnya sekarang jam setengah satu Aduh saya masuk yuk hujannya makin-makin ini Oh masuk di sini ya Iya sih ini rumah sakit di sini guys kita bahkan periksa di sini tuh ada namanya di belakang situ nih lagi konstruksi sih tapi jangan pedulin itu kita mau masuk ke dalam Jangan tukedículos takuin here Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lagi jadi suami yang baik Menemenin istri Menemenin buk mil lagi mau periksa Tuh banyak orang disitu Terima kasih telah menonton! Lagi nunggu Gak ada kerjaan Ini orang malah ngelamun coba Ngelamun gimana jadi Ibu yang baik Kalau aku Gimana jadi youtuber yang baik Jadi bapak yang baik Sekaligus jadi suami yang baik Terima kasih telah menonton! 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 pipis kamu ya? mau ambil pipis dulu katanya guys gak tau pipisnya mau diapain buat nyirim tanaman biar cepet gede tanamannya orangnya gak terlalu banyak jadi cepet gak kayak di rumah sakit yang sebelumnya gimana? udah minum? udah minum itu pipisnya pipisnya sampai berapa itu? oh sampai 200 milik? enggak gimana perasaan kamu? seneng ya? seneng ya? dan dancing joget ya? joget dangdut mungkin ya ngedangdut belum lahir aja udah ngedangdut di dalam rahim gimana kalau udah lahir nyawerin ini pasti sawer kan iya ada darah boleh diambil oh darah siapa? oh, darah siapa? dan yang full mau di sumbangin ke BMI lagi nungguin buk mil pipis mau ngambil urinnya di jepang itu emang kalau ke rumah sakit biasanya diambil urinnya buat ngecek seluruhannya kan ngecek berat badan terus makanan kesukaan tabungan di bank harta keluarga gitu jadi perlu diambil ini akhir pipisnya di indonesia kayaknya aku gak pernah ke rumah sakit sih di indonesia ya itu biasanya diambil juga kan ya air urinnya itu buat ngecek ngecek masalah keluarga mana air pipisnya pulang pulang udah selesai kan udah pulang pulang aku gak mau bayar ayo bumil cepat ayo pulang belum belum selesai kita harus bayar gratis satu malu pasti satu malu kan jepang ada ini udah dikasih ini kan bantuan kan buat periksa kehamilan kan iya dong terus kenapa harus bayar bukannya gratis harus harus soalnya kita udah putus sama dokter kan jadi harus bayar semuanya berapa jam jadinya kita berapa jam ya sekarang jam berapa dari jam setengah satu kita sekarang jam tebak tebak tiga salah setengah empat jadi total jam berapa jam berapa jam dari jam 5 jam ya 12.30 12.30 berarti tiga jam oh tiga jam ya ya sekarang baru jam setengah empat tiga jam tiga jam oh tiga jam dari jam setengah satu sampai setengah empat oh cepat ya kamu habis periksa jadi ini ya jadi linglung laper banget laper banget edan guys tiga jam udah capek duluan buk mil udah haus laper udah puas kamu? udah puas mau ngelahirin disini? iya kapan ngelahirinnya? Desember tanggal? udah selesai iya udah selesai capek leper habis berapa? habis habis 2 mang habis 2 mang gila guys tiga jam lebih 15 menitan lah disini nih 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 oh dan habis 20 ribuan mang itu udah di luar tanggungan pemerintah ya karena awalnya itu 35 ribuan mang 34 sekian gitu jadi kalau dihitung rupiah karena kan bahkan banyak yang nanya tuh rupiah berapa bang? rupiah berapa siacau? rupiah berapa sayang? gak tau soalnya dia gak bisa ngitung soalnya udah lapar itu kalau dirupiahin kaliannya 110 atau 115 itu kurang lebih yang kita bayar tadi tuh sekitar 2,3 jutaan nah itu udah termasuk tanggungan pemerintah ya kalau di luar tanggungan pemerintah itu 3 juta 600 atau 3 juta 700 ribuan sayang kok kamu lapar banget kelihatannya kasihan kalau ada jerawat juga iya sih hamil jadi banyak jerawat ya apa boleh buat ya ini pertama kali guys jadi ke depan bakalan sering kesini 2 minggu lagi katanya harus kesini ya jadi selama kurang lebih 9 bulanan tuh kita bakalan sering kesini guys rumah sakitnya bener gede rapi bersih sayang itu itu cuma banyak orang tua banyak orang tua ya oh iya ya kamu gak liat enggak banyak yang tua-tua tua tapi masih 30-40 orang kan oh enggak itu yang hamil oh yang yang lain yaudah ayo sayang pulang yuk bukan pulang mau makan